video kali ini kita akan coba kasih tutorial ya cara piring atau koneksi dari lampu plafon wrongreaper 16 juta warna ini dengan aplikasinya guys aplikasinya itu namanya sih Hai ya bisa didownload di Google Playstore untuk pengguna Android atau di Appstore ya untuk teman-teman pengguna iPhone saya simulasikan menggunakan ini aja ya kita hubungkan di stop kontak jadi kalau dipasang di plafon langsung susah ininya nanti videonya saya bikin videonya Oke teman-teman kita akan piringkan dulu ya cara palingnya seperti ini atau kita hubungkan kita buka dulu aplikasinya seperti ini kemudian lampunya kita aktifkan guys pastikan dia dalam siap piring ya tandanya berkedip seperti ini teman-teman Nah kalau udah berkedip seperti ini kita klik tanda plus kemudian klik add device nah ini tinggal discovering device klik add aja Nah selesai guys sudah guys klik selesai lampunya yang ini ya lampunya ini sengaja saya hadapan ke sana biar kelihatan warnanya guys nah ini di temperatur hangat ya teman-teman seperti ini teman-teman lihat aja di tampilan screen record dari aplikasinya kita pindahkan ke mode netral seperti ini kemudian pindahkan lagi ke temperatur dingin seperti ini ya Nah intensitas cahayanya juga bisa kita atur bisa kita redupkan seperti ini kita naikkan kemudian bisa ke mode warna seperti ini teman-teman Nah di mode warna ada dua pilihan ya ada mode palette atau palette warna seperti ini tinggal kita pilih aja warnanya atau ke mode custom yang ini ya Oke seperti ini ya teman-teman kelihatan nggak tuh biarkan kan warnanya berubah-ubah itu lagi ngerekam pakai itu hahaha nah gini guys kalau shooting di ruang tamu ya kayak gini ada-ada anak masuk ke lanjut kemudian ada satu lagi guys mode template warna kalau saya bilang ini ini template warna ya Nah ini bisa kita pilih guys misalkan pilih yang ini ya full color nah ini bisa gerak-gerak seperti ini speednya bisa kita naikkan seperti ini Nah atau kita turunkan semakin besar dia akan semakin kencang berkedipnya dan intensitas sayanya juga bisa kita atur seperti ini ya teman-teman selanjutnya ada mode musik Nah di mode musik ini ada tiga tiga pilihan ada musik ritem game dan romantik mode musik ini sebenarnya mode suara ya teman-teman kita coba ya yang musik ritem ini nah saat saya bicara seperti ini kemudian ditangkap oleh aplikasinya suaranya diteruskan ke lampu seperti ini guys jadi warna lampunya akan bergunta ganti atau berubah atau berubah-ubah seperti ini Oke dan satu lagi ada mode scheduling ya kita bisa nyalakan matikan sesuai keinginan tinggal pilih aja disini dan bisa kita nyala matikan melalui tombol on off di aplikasi teman-teman misalkan kita matikan seperti ini lampunya akan mati ya tanya akan lagi seperti itu ya teman-teman dengan fitur yang sebagus ini dan harga yang masih terjangkau saya rasa ini recommended ya buat menghias ruang keluarga atau ruang tamu dengan lampu pelapun yang mewah ini guys yang tertarik dan mau langsung check out boleh langsung di klik keranjang di bawah ini guys selamat menikmati